Hai sudah memasuki kawasan wisata monumen nah ini sudah sampai di pesan kamar utama seperti ini sudah banyak yang sering lewat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den channel teman-teman nah kali ini saya berada di Jalan Raya Surya Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi teman-teman tepatnya di desa Gurude Oke teman-teman tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalan raya dari Kecamatan Ngawi sampai Kecamatan Widodaren tepatnya nanti di pertigaan terminal gendingan yang teman-teman buat teman-teman yang penasaran yuk ikuti video saya berikut ini dan ini suasananya di pagi hari teman-teman jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini nah ini sebelah kiri ini ada ruko-ruko teman-teman itu rukonya ditempati oleh kantor kredit plus sama kantor BPJS nah ini sebelah kiri ini terminal Kertonegoro Ngawi terminalnya sebenarnya lagi direnovasi teman-teman tapi proyeknya itu mangkrak nah ini lampu merah perempatan Banyaan ini kalau belok kiri Ring Road Ngawi teman-teman kalau lurus itu ke arah Selagen Solo itu kalau belok kanan buntu teman-teman itu kalau belok kanan ada pos polisi Banyaan sama tempatnya penyimpanan kendaraan yang habis tabrakan-tabrakan ini sebelah kiri ada ruko-ruko teman-teman dan ini suasana jam 6 pagi saya meruput teman-teman cari suasana yang sadu ini ketapaan hari Minggu makanya jalanannya masih sepi tidak ada yang lagi berangkat sekolah ini sebelah kiri ada rumah sakit Aten Islam Musate rumah sakitnya juga buat umum teman-teman dan ini jaraknya lumayan jauh ya teman-teman dari saya tadi pertama salam salam itu sampai terminal gendingan itu sekitar 24 km nah ini sebelah kanan ada pom bensin Watualang sebelah kiri ini ada Indomaret sebelah kanannya ada Duta 2 itu Duta 2 nya sekarang lagi tutup soalnya masa pandemi itu loh teman-teman dari awal pandemi sampai sekarang belum buka yang buka itu Duta 1 sama Duta 3 ini sebelah kiri SMP Negeri Tiga Ngawi tepatnya di Desa Watualang ini kalau belok kanan ke arah Desa Watualang ke Kecamatan Ngawi di desa paling akhir ini teman-teman nah ini asfalnya mulus banget ini sebelah kiri ini ada Resto Taman Sari nah ini Resto nya base Gunung Harta sama base Sugungrayu yang patas teman-teman yang warnanya oran sama base Jakarta Jakartanan lainnya ini sebelah kanan ini Duta 1 Ngawi ini ini Dutanya base Harapan Jaya sama base Eka cepat teman-teman dan ini memasuki dusun apa ini Jatimas ini kayaknya Jatimas ini kayaknya masih ketua-tua alang teman-teman ini sebelah kanan ini sebelah kanan ini ada kursus bahasa Jepang dan Korea itu juga memberangkatkan tenaga kerja teman-teman buat teman-teman yang pengen kerja keluar negeri bisa ke situ Jepang sama Korea nah ini batas desa teman-teman jembatan ini ini sudah memasuki desa kebun Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi desa kebun itu ikutnya Kecamatan Paron teman-teman melenceng sampai sini Kecamatan Paron nya dan ini jalan nasional ya teman-teman makanya banyak truk besarnya lewat sini nah ini belak kanan desa kebun itu buntu teman-teman gangnya itu kalau dimasukin misalnya balik lagi nah ini kalau nggak disalip ini ngaling-ngalingin pandangan ini wah tikungan nggak berani nyalip ya kan ada pusuknya ini jalannya ngombak-ngombak teman-teman bergelombang ini sebelah kanan ada rumah makan Kurnia Jawa Timur nah itu rumah-rumah makannya bis pariwisata teman-teman bis tur-tur itu sama bis siarah ini sebelah kanan ada Alfamat wah itu Alfamat nya itu sering kali kebunan maling teman-teman itu saya udah pernah tiga kali lihat di berita itu sampai kebunan tiga kali soalnya itu tempatnya di tengah sawah jadi kalau malam sepi nah ini memasuki desa ngale teman-teman kecamatan Paran Kabupaten Ngawi ini jalannya masih sepi teman-teman makanya ini bisa jalan kencang ini ya nggak kencang-kencang banget sih nanti suasananya jadi nggak asik ini sebelah kanan ada masjid Alhijaya nah ini sebelah kiri ada kantor desa ngale dan ini kalau belok kiri sampai desa ngelung Paran teman-teman melewati dusun jambi nah ini sebelah kiri pasar ngale dan ini sudah memasuki desa gemarang desa gemarang itu kecamatan Kedunggaler teman-teman nah ini depan ini ada perempatan itu kalau belok kiri sampai dusun jambi desa ngale kalau belok kanan sampai kecamatan Pitu teman-teman desa ngancar nah ini sebelah kiri ada SD gemarang 6 wala sampai 6 SD nya ini pukes mas gemarang sebelah kiri ini ada SD kau satu sebelah kanan kok ada gemarangnya ada kau nya nah ini habis ada buah jatuh kayaknya itu kedondong tadi baunya segitu banyaknya apa tabrakan ya ini juga ini rontok ini berarti naik trek itu sebelah kanan itu pom bensin gemarang ya teman-teman ini ada truk mau parkir makanya macet nah ini sebelah kanan damparan padi ini udah mulai nguning ini kurang lebih sekitar 10 hari lagi pasti udah panen nah ini jantung kotanya desa gemarang teman-teman sini belok kanan itu dusun soko dan ini ada gang ini belok kiri desa gemarang itu jantung kotanya itu nah ini sebelah kanan ini ada miayam ini langganan saya teman-teman sebelah kiri ini ada SD gemarang satu kayaknya sebelah kiri ada pasar gemarang ini sudah memasuki desa kau teman-teman ini tuh kalau belok kanan ke arah desa kau ke arah museum trinil museum fosil manusia purba teman-teman sama fosil-fosil binatang purba ini kalau belok kiri desa gemarang oh masih yang yang sebelah kiri ini desanya gemarang teman-teman dan sebelah kanan itu desa kau dan ini melintasi bungaannya teman-teman ini kanan kiri padi ini rawan kecelakaan ini bungaannya ini ini nanti melintasi hutan alas banjarjo teman-teman yang terkenal sangat rawan dengan kecelakaan jadi buat teman-teman kalau lewat jalur sini mulai dari sini sampai gendingan itu jalannya sempit itu rawan kecelakaan itu teman-teman soalnya banyak tikungannya nah ini sebelah kiri sebelah kanan padi ini ini suasananya masih berembun teman-teman terasa dingin ini dan jalannya ini sistemnya tambal sulam makanya bergelombang sekali ini kalau belok kanan ke arah desa jenggrik nah ini ada patungnya rawan kecelakaan teman-teman ada mobil sama motornya ditaruh diatas tadi ini memasuki desa jenggrik kecamatan gedunggolar kabupaten ngawi nah ini sebelah kiri ada pom bensin sidawayah atau gedunggolar nah ini depannya ada pertigaan teman-teman ini kalau belok kiri sampai kotanya kecamatan kota kecamatan gedunggolar ini tepatnya di sidawayah terkenalnya itu kalau lurus belok kiri terus sampai lurus bisa sampai jogorogo teman-teman nah ini terminal gendingan eh terminal sidawayah maksud saya keliru kebanyakan yang diomong jadi salah sebenarnya saya menikmati kayak gini teman-teman sambil ngocah sambil jalan-jalan gak jelas ini mencari hiburan teman-teman buat menghibur teman-teman semua kalau kangen sama kotak lahiran bisa menikmati video saya teman-teman jalanannya sekarang seperti ini ini sudah memasuki kawasan penjual jeruk bali teman-teman ini kanan kiri tadi dari sana tadi banyak penjual jeruk bali buat teman-teman yang lewati jalur ini bisa membeli disini nah ini ada bis mira itu penguasa jalanan jawa timur jawa tengah sampai Jogja itu sayangannya habis sumber kencana subung rayu kalau pagi-pagi kayak gini jalanannya sepi kayak gini teman-teman jadi lancar sekali ini ini sebelah kiri ini dusun kelompok desanya desa jenggrik dengan belak kanan ini dusun tomang dusun tomang itu juga desa jenggrik teman-teman jadi sampai sini desa jenggrik itu perbatasannya nah ini jalannya liak liuk kayak ulang ini ada jembatan dan ini kalau malam ini jalannya ada penerangan lampunya ya teman-teman dari sedawayah tadi sampai oh dari kota ngawi dari kota ngawi sampai monumen surya itu ada lampunya sebelah kanan-kiri seperti ini lampu panel surya tapi kalau monumen surya ke barat itu belum ada lampunya jadi jalannya kalau malam itu lewat tengah hutan itu ya uka-uka nah ini kanan-kiri ya banyak truk parkir lagi pada tidur itu paling nah ini depan ada pertigaan ya teman-teman itu kalau belok kanan ke arah desa bangun rejolor atau yang lebih dikenal dengan desa sundi itu sebenarnya desanya bangun rejolor teman-teman tapi kok disebutnya itu sonde ini sebelah kiri banyak pengrajin tunggak-tunggak jati ya teman-teman buat teman-teman yang lewat sini bisa mampir kesini kerajinan tunggak jati ya seperti meja kursi seperti itu loh teman-teman wah ini cewek-cewek naik mau ntar spot nah ini ini sampai gendingan itu rawan kecelakaan teman-teman di jalur sini jadi buat teman-teman yang melintasi jalur ini selalu tetap pas pada berhati-hati ini jalannya bagus teman-teman lalu ini aspa baru ini ini aspa baru ini ini kanan-kiri hutan jati ya teman-teman jadi ini kalau hujan angin ya rawan tanah anu ini pohon tumbang ini nah ini depan ada pertigaan itu kalau belok kanan makam bahpokang itu kayaknya ada dusunnya berarti teman-teman ada gaburannya juga itu saya belum pernah masuk ke situ nah ini penguasa jalanan ini jetnya darat jet darat Sugeng Rayu yang dulunya itu sumber kencono teman-teman sudah diganti nama sumber selamat sama Sugeng Rayu karena sering terjadi kecelakaan busnya itu makanya diganti nama sumber selamat tapi tetap aja sering keselakaan soalnya itu biasanya itu ngejar waktu teman-teman jadi itu kalau nggak salah Surabaya Jogja itu waktunya 7 jam makanya sering ngejar waktu makanya ugal-ugalan sering ngeblong kanan itu yang sering terjadi kecelakaan nah ini sebelah kiri ini banyak sekali penjual es degan yang teman-teman ini sudah memasuki kawasan wisata Monumen Surya yang berada di Desa Pelanglor Kecamatan Gedung Galar ini teman-teman nah ini wisata Monumen Surya teman-teman sebelah kiri ini dibalik tembok itu ada taman-tamannya bermain nah ini sebelah kiri ini pasar burung teman-teman pasar burung Monumen Surya masih pada tutup soalnya masih pagi buat teman-teman yang melewati sini siang hari kewalahan itu bisa istirahat teman-teman itu kangan kiri banyak penjual es deganya itu sangat sejuk sekali kalau buat istirahat soalnya suasananya di bawah pohon-pohon jati seperti ini teman-teman nah ini tempatnya sejuk sekali ini ini kanan-kiri banyak penjual es deganya ya teman-teman dipayungin sama pohon terbesi berarti itu siang sampai pagi sampai siang sampai sore itu tidak panas ya makanya sejuk itu kalau belok kanan ternyata ada dusunnya itu dusun dusun desa pelosok pelosok itu berarti desa Sidolaju teman-teman saya belum pernah lewat masuk ke situ oh ya dulu pernah sekali itu saya nyari burung lewat kesitu nembak burung sampai dusun situ sebenarnya saya pengen nge-vlog lewat situ teman-teman nanti tembusnya disini pas pasar Sidolaju sini tapi belum sempat teman-teman saya kalau ada kampung yang dipelosok-pelosok itu biasanya malah lebih penasaran daripada jalanan utama-utama seperti ini sudah banyak yang sering lewat kalau kayak gini ini pasar Sidolaju teman-teman sebenarnya pagi-pagi kayak gini nge-vlog desa Sidolaju pengen saya saya tembusin sampai di desa Karangbanyu teman-teman desa Sidolaju itu terpenggal dengan sama sungai Bungawan Solo ya teman-teman itu sebelah utaranya sungai Bungawan Solo juga masih ada dusun-dusun-dusunnya dari desa Sidolaju sama desa Karangbanyu itu dusunnya masih ada yang di utara sungai Bungawan Solo nah ini sebelah kiri ada TPK TPK baru ini kayaknya teman-teman banyak kayu jatinya yang simpan disitu sebenarnya kalau saya mau nge-vlog desa Sidolaju situ itu nanti saya gabungin sama desa Karangbanyu sekalian teman-teman soalnya ini desanya berjejer nanti saya tembusin sampai di pelosoknya utara sungai Bungawan Solo itu di desa Karangbanyu itu kalau ke kanan itu ada jembatan gantungnya itu teman-teman sebenarnya saya mau nge-vlog ini tapi nanti kejauhan baliknya makanya nanti nanti tapi habis ini saya mau nge-vlog di sebelah baratnya menggendingan aja disini kalau nanti pulang aja baterainya kalau masih ya mampir di desa Sidolaju sama desa Karangbanyu nah ini sebelah kanan dusun ngampon itu saya juga belum pernah teman-teman sebenarnya saya penasaran kalau ada desa-desa terpuncil kayak gitu dosun ngampon itu berarti desanya desa Karangbanyu kesempatan Widodaran Kabupaten Ngawi jalannya sudah papingkan teman-teman tadi gang masuknya nah ini sudah memasuki desa Karangbanyu nah ini depan ada pertigaan teman-teman sebenarnya saya kalau mau nge-vlog desa Sidolaju sampai desa Karangbanyu lewat sini teman-teman nanti tembus dari arah selatan sana terus babas ke utara itu sampai utara Bengawan Solo itu nanti melewati Pondok Gontor Putri 3 itu ada Pondok Gontor Putrinya teman-teman di desa Karangbanyu ini nah ini aspalnya bagus ya teman-teman ini enak sekali pagi-pagi ternyata sepi jalannya masih belum banyak truk besar-besar dan ketepaan hari Minggu makanya sepi nggak ada anak-anak sekolah berangkat ke sekolahnya tidak ada makanya jalanannya lumayan sepi nah ini kalau belak kanan juga ada dusunnya teman-teman itu saya juga belum pernah nah ini depan ada pertigaan teman-teman itu kalau belak kanan ke arah Kecamatan Karanganyar itu kalau ke desa Karangbanyu sama desa Sidolaju yang sebelah utaranya Sungai Bengawan Solo itu lewat situ juga bisa teman-teman itu jalannya sudah bagus dicer sebelum adanya jembatan gantung itu semuanya lewat situ teman-teman kalau kendaraan roda empat itu kalau kendaraan roda dua kebanyakan itu nyebrang perahu dan untuk di Kecamatan Karanganyar saya sudah pernah nge-vlog teman-teman videonya sudah pernah saya upload nah ini sudah sampai di desa Gendingan teman-teman nggak terasa udah sampai sini saya kaget ini sebelah kiri ini ada terminal Gendingan teman-teman seperti ini terminal Gendingan Kecamatan Widodaran Kabupaten Ngawi nah ini depan ada pertigaan saya mau belok kiri aja ya teman-teman itu kalau lurus sampai Seragen sampai Solo ini saya belok kiri ini kalau lurus terus sampai ibu kota Kecamatan Widodaran teman-teman tempatnya itu lebih dikenal dengan Wali Kukun oke teman-teman sampai disini dulu aja perjalanan saya soalnya ini tadi durasinya sudah terlalu panjang ini kalau diterusin sampai jantung kotanya Kecamatan Widodaran itu sekitar 2 km kayaknya teman-teman dari sini oke teman-teman buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir tadi saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman yang merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini jangan lupa di like komen dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati